Pemirsa Wonogiri, Jawa Tengah memiliki potensi batik khas Wonogiren dengan variasi motif yang indah. Nah sayangnya potensi batik Wonogiren ini belum begitu banyak dikenal masyarakat terutama dari luar wilayah Wonogiri. Dan untuk mengangkat dan mengenalkan batik Wonogiren ini, komunitas pencipta batik di Wonogiri menggelar festival dan bazar batik asli Wonogiri. Kesibukan terlihat di sejumlah stand batik dalam festival dan bazar batik Wonogiren yang digelar di lapangan Bantarangin, Kelurahan Wonoboyo, Wonogiri, Jawa Tengah. Ya, di basar ini dijual hasil karya perajin batik Wonogiri. Berbeda dengan batik lain, ciri khas batik ini bermotif pecah-pecah atau retakan. Inilah yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Kain batik bermotif retakan dijual mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Kira-kira ada berapa motif, Bu? Mungkin 100, lebih 200. 100. Kalau monogiri udah ini pecahan ini? Modalnya pecahan semua, rata-rata. Jenisnya banyak, yang klasik itu ada sito muti, wahyu dungur. Misa lihat kendalanya apa sih, Pak, untuk perajin batik seharusnya? Pemasaran. Konon, ciri khas motif retakan ini muncul dari ketidaksengajaan saat perajin membatik. Namun karena indah, alami, dan memiliki estetika tinggi, motif ini dijadikan ikon khas Wonogiri. Sebagai satu upaya untuk mengangkat keberadaan batik lokal Wonogiri ini pada satu potensi, baik potensi ekonominya, baik potensi upaya lokalnya. Saat ini ada 500 perajin batik di Wonogiri. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa menjadi ajang promosi dan mengangkat potensi batik karya asli masyarakat Wonogiri. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Dwi Suwanto, MNC Media, melaporkan.